Hai cara untuk mengetahui kenapa speaker aktif ini tidak mau nyala ketika menggunakan baterai ya ini kita Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi dengan arasi servis semoga teman-teman dalam keadaan baik ya baik teman-teman saya kedatangan sebuah speaker aktif ini ini mereknya ini katanya barangnya baru dibeli sekitaran satu bulanan katanya Hai sudah rusak ya katanya ya tapi rusaknya itu tidak mati total teman-teman ya ini kerusakannya jika menggunakan listrik maksudnya menggunakan adaptor ini ini adaptornya 9 pol teman-teman ya kalau menggunakan adaptor ini amplinya ini spekernya ini nyala ya ini coba kita colokkan hai 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 ini menyala tanda charger-nya kita on-kan Hai nah menyala dia teman-teman ya kita coba untuk bunyinya tidak ada masalah tapi jika colokan listrik jolok-jolokan charger-nya ini kita lepas kita atau kita cabut teman-teman ya atau tidak kita cas amplinya langsung mati juga teman-teman ya nah seperti ini dia ini masalahnya untuk bunyinya tidak ada masalah tapi dia tidak bisa menggunakan baterainya lagi teman-teman ya apa masalahnya hari kita cek tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan channel narasi service ini jangan lupa di tekan like subscribe dan komen ya teman-teman ya Hai baik teman-teman kita langsung bongkar Hai selamat menikmati oke teman-teman seperti ini di dalamnya ini untuk twitternya kita lepas dulu langkah pertama untuk mengecek atau mengetahui kerusakannya di bagian apa teman-teman ya yang pertama itu kita ukur tegangan baterainya jika teman-teman punya alat apometer seperti ini harus menggunakan alat ini ya untuk mengukur tegangan baterai ini ini baterainya teman-teman ya ini 7,4 ya jika adaptornya itu 9V artinya baterainya itu sekitaran 7,4V ya ini kita ukur ini kabel baterainya ini ya teman-teman ya ini soket yang merah ini baterai kita coba ukur tegangan baterainya berapa ternyata tegangan baterai drop sekali ini teman-teman ya ini sekitaran 1V ya 1V tegangan baterainya coba kita masukkan chargernya yang jadi masalah apakah chargernya ini yang tidak masuk ke baterai atau baterainya yang memang sudah drop ya kita colokkan sini teman-teman ya indikator charger nyala ya artinya untuk chargernya sudah aktif kemudian kita ukur di kita matikan dulu ya kita ukur di tegangan di baterainya yang tepat tadi sudah ukur ya ini ternyata adaptor chargernya ini tegangan adaptornya sudah masuk ke baterai ini artinya baterai apa chargernya tidak ada masalah seharusnya dia sudah mengecas ya baterainya ini coba kita lepaskan baterainya seperti apa tegangannya kita lepas baterainya teman-teman ya nah ini teman-teman ini besar kemungkinannya baterainya yang bermasalah teman-teman ya ini adalah cara untuk mengetahui kenapa speaker aktif ini tidak mau nyala ketika menggunakan baterai ya ini kita fokuskan ke baterainya kita cek dulu kita bongkar ini baterai apakah baterainya ini yang betul-betul rusak ya kalau seperti ini biasanya memang sudah rusak baterainya teman-teman ya ini ada 4 buah sepertinya baterainya jadi buat teman-teman yang punya masalah sama seperti ini coba di cek baterainya biasanya kalau baterai sudah ngedrop seperti ini itu sudah dipastikan baterainya yang rusak ya teman-teman ya ini kita coba bongkar dulu ada berapa biji yang rusaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini baterainya 2 nya yang mati total ini teman-teman ya ini baterainya 2 mati total 2 nya masih normal ya ini kita ukur masih ada tegangannya 3,7 ya 3,2 kayaknya teman-teman ya ini ini untuk yang 2 ini masih oke sementara yang ininya yang masih total ini teman-teman ya tidak ada sama sekali segangannya oke baik teman-teman ini harus kita ganti kalau bisa harus kita ganti semua supaya dayanya itu imbang ya kalau kita ganti saja yang rusaknya sementara yang ininya dayanya sudah berkurang otomatis yang yang baru kita ganti itu akan terbebani terbebani juga oleh yang sudah agak kurang dayanya nih teman-teman ya baik teman-teman saya akan coba ganti menggunakan baterai bekas ini teman-teman saya punya baterai bekas kita akan coba ganti dulu dengan menggunakan baterai ini apakah masih bisa dipakai baterainya teman-teman ya buat teman-teman saran saya sebaiknya beli baterai yang baru yang betul-betul bagus ya teman-teman ya ini ini 3,7 volt ya teman-teman ya nah aslinya 3,2 ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini positif yang ini harus negatif seperti ini ya? selamat menikmati baik teman teman ini positif kita sambungkan ke bagian positifnya teman teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba ukur kita coba ukur teman teman ya berapa pol nah ini dia sekitaran 7 koma ya hampir 8 ya 8 koma ini teman teman ya kita coba pasang nah ini dia teman teman sudah menyala jadi kalau kerusakan seperti ini teman teman tinggal ganti baterai saja ya ini untuk contoh saja nanti untuk pergantian baterainya untuk speaker ini saya minta kepada yang punya suruh beli yang bagus ya mereknya ini karena yang bekas ini kayaknya untuk uji coba saja teman teman ya kita coba cas ya lihat chargenya menyala artinya sedang mengisi teman teman ya baik-baik teman teman jika punya di rumah ampli seperti ini masalahnya coba di cek baterainya ini masih masih bagus ada dua ya yang dua ini masih bagus yang satunya sudah mati total teman teman ya terima kasih teman teman sudah menonton video ini semoga ini bermanfaat dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh